Nah ini adalah indikatornya yang sudah kita input sehingga nanti akan menghasilkan jawaban diterima atau ditolak. Jangan lupa balas kurung untuk mengakhiri penyusunan rumus logikanya. Enter! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi teman-teman komunitas digital belajar komputer dari nol dimanapun kalian berada saat ini. Saya Agus Ali Maksum sebagai pemandu komunitas ini hadir lagi untuk bisa memberikan materi seputar Microsoft Office dan kali ini kita akan membahas salah satu pertanyaan dari seorang teman kita atas nama Amril Hak yang sudah mengusulkannya di grup WhatsApp belajar komputer dari nol. Jadi pada kesempatan kali ini saya sudah siapkan 3 seed ya. Seed pertama itu akan membahas tentang penggunaan fungsi if and, kapan dia digunakan dan bagaimana cara penggunaannya. Begitu juga dengan if or dan if not. Dengan ketentuan yang sudah saya buatkan seperti ini untuk memudahkan kalian dalam memahami penggunaan dari ketiga komponen ini. Namun sebelum saya lanjut teman-teman seperti biasa mohon dukung lagi ya agar channel ini bisa terus berkembang dan maju ke depan lebih jauh lagi. Dengan cara mengklik like kemudian subscribe, nyalakan tombol loncengnya, serta share sebanyak-banyaknya agar manfaat dari konten ini dapat dirasakan luas oleh seluruh masyarakat Indonesia di mana saja. Nah baik ya teman-teman saya langsung saja membahasnya di sesi Q&A, Tanya Jawab Komputer. Untuk pembahasan pertama saya akan menerangkan bagaimana cara penggunaan fungsi logika if disertai dengan n ya. Jadi if and itu nanti digunakan ketika dia mempunyai dua syarat ya. Seperti contohnya disini saya punya contoh soal dengan syarat terlulusan seperti ini. Peserta dinyatakan diterima jika hasil tes tertulisnya mencapai minimal 70 dan hasil tes wawancaranya minimal 85. Selain dari dua kondisi ini maka dia akan ditolak. Jadi dia disini menggunakan if ya teman-teman. Jika, kemudian kita tambahkan n. N ini dalam bahasa Indonesia diartikan dengan dan. Jika hasil tes tertulis, jadi sel hasil tes tertulis atau nilainya itu kita klik ya. Minimal 70. Kalau minimal 70 berarti simbol matematikanya begini. Lebih besar sama dengan 70. Kita koma dulu dan hasil tes wawancaranya di klik selnya lebih besar sama dengan 85. Karena ini ketentuan yang kita ikuti ya. Minimal 85. Balas kurung dulu. Maka kita langsung masukkan dua syarat hasilnya. Yaitu diterima dan ditolak. Sini diterima atau ditolak. Nanti kedua syarat ini diterima ataupun ditolak dia akan menyesuaikan dengan ketentuan if and yang sudah kita masukkan di dalam sini ya teman-teman. Jangan lupa balas kurung untuk mengakhiri penyusunan rumus logikanya. Enter. Yang selanjutnya adalah OR. Nah kalau OR itu sebenarnya 11-12 aja dengan fungsi N. Karena kalau atau itu dia hanya perlu memenuhi salah satu syaratnya aja. Apakah minimal 70 atau minimal 85 dari dua hasil tes ini maka dia akan diterima. Contoh. Misalnya begini ya. Jika. Jadi sekarang berubah menjadi OR ya. OR itu artinya atau. Jika hasil tes tertulisnya lebih besar sama dengan 70 atau minimal 70. Bacaannya. Atau hasil tes wawancaranya lebih besar sama dengan 85. Menikuti yang disini ya. Jangan lupa. Maka dua kondisi ya. Yaitu apakah dia diterima atau dia ditolak. Kita langsung saja uji coba kan. Dan ini jawabannya teman-teman. Namun berbeda dengan NAT teman-teman. Kalau NAT ini adalah kebalikan dari ketentuan yang sudah disebutkan. Contoh misalnya begini ya. Disini soalnya hasil tes dinyatakan berhasil jika nilai tes tertulis lebih besar dari nilai tes wawancara. Jika tidak maka dinyatakan belum berhasil. Kita coba logikakan ke dalam rumusnya. Jika not. Jika tidak. Berarti kalau soalnya seperti ini. Kita boleh bolak-balik sesuai dengan pemahaman masing-masing ya. Kalau misalnya kalian sudah menguasai logika. Tidak apa-apa di bolak-balik. Tidak mesti harus mengikuti urutan dari ketentuan soalnya. Berarti logikanya boleh begini. Jika hasil tes wawancara. Saya balik karena disini ada kata tidak ya. Tidak lebih besar dari tes tertulis. Balam kurung. Maka ia berhasil. Selain itu belum berhasil. Jadi kalau saya bahasakan lagi dalam pengucapan kita. Begini dia. Jika hasil tes wawancara tidak lebih besar dari D7 itu tes tertulis. Maka dia berhasil. Selain itu. Selain yang disebutkan tadi ini. Maka dia belum berhasil. Begitu maksudnya teman-teman. Enter. Dan ini hasilnya dia berhasil. Jadi begitu cara penggunaan ketiga komponen ini. Baik itu if and. If or. Dan juga if not. Benar-benar bermanfaat ya. Konten ini. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan. Seputar Microsoft Office. Kalian bisa bertanya aja lewat grup yang sudah kita sediakan. Baik itu grup Facebook. Grup WhatsApp. Grup Telegram. Kalian bisa bergabung di sana ya. Semuanya ada di deskripsi. Termasuk soal latihannya. Kalian bisa download atau unduh di deskripsi video. Bagi teman-teman demikian tutorial kali ini. Benar-benar bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Agar manfaat dari konten ini bisa dirasakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Saya Agus Ademaksem pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. ? Tidak. 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 Terima kasih telah menonton!